Oke Donnarumma disana memberikan bola kepada Sergio Ramos Ada Juan Bernat disana Kepada Danilo Pereira Lionel Messi Berikan bola kepada Di Maria Di Maria Pro Boss kepada Danilo Langsung kepada Bape Dan Gol 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 Oke Donnarumma Lakukan lemparan kepada Hakimi Oke Marquinhos disana Langsung perhati Lionel Messi kali ini memberikan bola kepada Hakimi disana Hakimi kepada Di Maria Perhati disana Perhati Zuting Mantap sekali golnya guys Mantap 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 Halo guys selamat datang kembali di channel 1010 Oke di video kali ini saya akan review Klub Sultan PSG Dan manajernya guys sekaligus Saya bermain di Mas Day Preset Oke disini saya mencari lawan Oke sepertinya akan mendapatkan lawan Oke kita jumpa lawan rating 1326 Yaitu FC Belmuncen guys Oke ini dia formasi dari Pacetino yaitu 2433 Oke ini dia di Di depan ada Neymar, Bape, Di Maria Oke Messi saya buat di CM Kenapa saya buat di CM Karena Messi Untuk saat ini yang di PSG dia Tidak memiliki kecepatan yang Seperti dulu guys Jadi lebih baik dia bermain di Gelendang daripada di Winger guys Karena tidak sanggup Aduh kecepatan nantinya Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe dulu channel ini guys Agar membuat saya semakin semangat Untuk update konten Oke ini dia Antara PSG menghadapi FC Belmuncen Dimana Pertandingan kali ini Antara klub besar dari Prancis dan Klub Jerman guys Oke sudah dimulai pertandingan kali ini Neymar, Rizana Pepara Johan Bernat Oke Bagal Oke disini Salah satu kelemahan dari PSG ketika kita untuk menyerang Yaitu Ketiga pemain di depan Ketiga pemain di depannya Terlalu jauh dari Area gelendang guys Jadi ketika kita Memberikan passing Akan mudah Untuk dipotong lawan guys Seperti disini Kelihatan Pemain sangat jauh dari Pemain-pemain Gelendang guys Ketika kita memberikan terobosan Agak kesulitan guys Oke Ada Prati disana Neymar kali ini Bape Terlalu jauh di depan Ada Upamikano tadi Boretska kali ini Memberikan terobos kepada Muller Langsung kepada Lewandowski Maksudnya Masih ada Sergio Ramos disana Oke disini kita Ketika kita bermain Memakai Tim PSG guys Kita harus bermain Lebih tenang guys Apabila kita Ingin memenangkan Pertandingan guys Ketika kita bermain Terburu-buru Kita akan melakukan Kesalahan passing Terus Karena Cara antar pemainnya Cukup jauh guys Oke Ada Bepi disana Bepi kali ini Memberikan terobos Gagal ada Suleh Oke Hakimi kali ini Berhasil mendapatkan bola Oke Ada Lewandowski disana Memberikan bola kepada Kuman Kuman terobos kepada Muller Masih di Tekel Marquinos Kelanilo disana Kepada Prati Lionel Messi kali ini Ada Prati disana Langsung jauh Nah Kelihatan disini Jauhnya Pemain di depan Dengan Belandang guys Jadi ketika kita Memberikan terobos Agak kesulitan Oke Danilo Carrera Langsung terobos Kepada Lewandowski disana Gagal Oke Cerjuram sekali ini Kepada Juan Bernat Langsung kepada Prati disana Ada Danilo kali ini Kepada Neymar Neymar kepada Bepi Bepi kepada siapa Tadi maksudnya Masih gagal Oke Tendangan bebas Langsung cepat Oke Ada Bepi Gagal Umbak Apa Mekano Oke Danilo Perera disini Danilo Perera Suiting Masih Terlalu tinggi Suitingnya guys Oke Tendangan gaung Kali ini Manuel Neymar Disana Manuel Neymar Langsung jauh Kedepan Kepada Lewandowski Yang dituju Oke Mulir disana Langsung kepada Bek Lewandowski Maksudnya guys Oke Juan Bernat Kali ini Kepada Prati Nah Kelihatan jauh-jauhnya Pemain depan guys Agak Kesulitan kita Untuk membangun serangan Dengan pasing-pasing Bawa guys Inilah Nampaknya Ketika Saya tidak memakai PSG Guys Di preset Ketemu lawan PSG Banyak bermain long ball guys Karena Jarak pemainnya Cukup jauh guys Jadi Lebih baik bermain long ball Tapi disini Permainan dari manajernya itu Permainan umpan pendek guys Oke Nge-lag disini Awalnya Permain nge-lag-nge-lag Karena belum Pernah mendapatkan peluang Oke Bagel Serangan Gara-gara Main data guys Oke Ada Neymar disana Gagal Oke Kuman disana Gagal juga Ada Neymar kali ini Neymar Nah Nge-lag lagi guys Bermain-main data lagi dia Bermain-main data Karena serangan Cukup lumayan berbahaya guys Tapi Gagal Gara-gara Main data Oke Sudah berakhir Bapak pertama Dengan skor 0-0 Oke Kita akan Menuju Ke babak kedua Kali ini Dimana PSG Masih 0 Dan Bayer Munchen Juga Masih 0 Oke Kita akan lanjut Ke babak kedua Kali ini Dimana PSG dan Bayer Munchen Masih Memiliki skor Yang sama Yaitu 0-0 Oke Lewandowski Akan memulai Pertandingan kali ini Langsung kepada Kimik disana Goretzka kali ini Langsung kepada Muller Masih ada Perhati Perhati ini Pendek-pendek Tapi dia bermain Bagus di gelandeng guys Oke kali ini Langsung kepada Bapak disana Melakukan Shooting Masih Terlalu Ketengah Oke Goretzka disana Long ball Jauh ke depan Ada Markinho Disana Melangi Londos Kita di Oke Donnarumma Lempar kepada Sergio Ramos Ada Juan Bernat Disana Langsung kepada Neymar Nah kelihatan Disini kelihatan Pemainnya jauh Sekali guys Pemain depan PSG jauh Dari gelandangnya Guys Dan sementara Bayer Munchen Pemainnya di belakang Semua guys Ketika kita mengasai bola Pemain Bayer Munchen Langsung mundur Ke belakang Semua Dan akan kesulitan Untuk memberikan Trobos Oke Hakimi disana Kepada Messi Messi kali ini Kepada Bappi Bappi kali ini Memberikan bola Kepada Neymar Neymar kali ini Masih ada Benjamin Papat Disana Oke Ada Kuman kali ini Kepada Goretzka Langsung kepada Muller disana Masih gagal Trobosnya tadi Oke Ada Donnarumma kali ini Kepada Sergio Ramos Oke Juan Bernat disana Memberikan bola Kepada Danilo Pereira Danilo Kepada Messi disana Ada Di Maria Kali ini Berikan bola Kepada Danilo Pereira Dan kepada Bappi Kali ini Nice 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 Dan skor 1-0 Di menit Ke 67 Guys Oke Ini dia Selebrasi Oke Kita tidak Skip Replay Lawannya Juga Tidak Skip Oke Kembali kita Ke permainan Kali ini Sudah 1-0 Untuk Keunggulan PSG Oke Leroy Sani disana Langsung Longbol Kedepan Masih terlalu Dekat Dengan Donnarumma Disana Donnarumma Melakukan Lemparan Kepada Marquinhos Kali ini Ada Perhati disana Memberikan bola Kepada Lionel Messi Lionel Messi Kepada Hakimi disana Hakimi Kali ini Memberikan bola Kepada Di Maria Perhati disana Perhati Melakukan Shooting Nice 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 Dan Menjadi 2-0 Menit Ke 74 Guys Melui Goal yang Sangat Ciamik Dari Seorang Perhati Melandang Jangkar Kali ini Dari PSG Dan ini dia Goal yang Sangat Ciamik Tidak Diskip Lawannya Replay Guys Oke Sudah Menit Ke 74 Dan Keunggulan Untuk PSG Kali ini Oke Leondolski Akan Memulai Pertandingan Kelamaan Lama Kali Guys Oke Sudah Dimulai Kali ini Mulir Disana Dia Melakukan Pur Ada Bapi Disana Masih Ada Upam Tidak Bergerak Dan Ditabrak Seorang Bapi Oke Kali ini Ada Leondolski Disana Masih Gagal Kelihatan Susah Sekali Terobos Ketika Kita Membangun Serangan Tadi Gol Gol Karena Pemain Terlalu Di depan Semua Jadi Kita Mudah Untuk Mencetak Gol Karena Terobos Akan Mudah Dilewati Karena Pemain Tidak Stay Di Belakang Oke Kali Leondolski Berikan Terobos Kepada Kuman Gagal Danilo Perera Disana Masih Gagal Juga Oke Langsung Kepada Goretzka Kali ini Terobos Kepada Puman Disana Masih Ada Johan Bernard Donnarum Kali ini Berikan Boleh Kepada Hakimi Disana Langsung Kepada Lionel Messi Lionel Messi Gagal Kali ini Leroy Sani Disana Yang Berikan Terobos Maksudnya Kepada Siapa Tadi Oke Ada Perhati Gagal Juga Gagal Ini Berikan Terobos Kepada Lewandowski Masih Ada Sergio Ramos Oke Perhati Dan Skor 2-0 Untuk Kemenangan PSG Guys Oke Kita Lihat Statistik Oke Saya Unggul Dan Lawan Tidak Ada Peluang Guys Sama Segali Oke Guys Demikian Review PSG Kali ini Terima Kasih Sudah Mampir Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Terima Kasih